salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua nah kembali pada video tip ini ya om bro menjawab request dari sobat-sobat kicomania sobat-sobat kicomania subscriber om bro lover nah untuk yang dipertanyakan mengenai mureh batu seperti ini om bro benar atau tidak atau mitos atau fakta mureh batu yang ekornya ngumpul atau ekor mureh batu itu tidak panjang itu lemah saat ditarungkan atau kurang bagus untuk dilombakan nah seperti ini untuk sobat-sobat mureh batu semua pada mureh batu itu sebenarnya untuk kualitas ekor ya kualitas ekor itu antara fakta dan apa ya antara mitos ya antara mitos dan fakta itu memang masih sebatas misteri ya misterius gitu karena pada mureh batu itu memang sebatan ya sebatan dari ekor itu saat lomba itu memang menjadi ciri kas atau nilai plus saat penjurian jadi misalkan anda bermain mureh batu ya mureh batu ekor panjang gitu tuh istilahnya seperti itu atau mureh batu ekor hitam gitu tapi usahakan memang ekor itu 16 cm ya usahakan ekornya 16 cm up 16 sampai 22 atau 24 kalau 24 itu kan medan ya susah sekali kalau medan tetapi kalau ada yang 27 itu mulai Thailand atau mureh apa istilahnya mureh luar itu memang ada ya tetapi untuk di Indonesia ini kebanyakan kan mureh medan sama mureh apa itu nyas atau ekor-ekor hitam itu nah jadi pada kesimpulannya apabila anda ingin bermain mureh batu saran dari umplu memang pilihlah ekor yang real atau minimal 16 cm ya 16 cm ke atas jangan pakai yang 14 ke 14 itu kan ekornya si mureh borneo ya 12 sampai 14 cm itu borneo tapi kalau udah 16 ke atas itu seri medan ya seri medan atau seri burdan ya borneo medan tapi kalau untuk lomba tetap ya pakai medan karena apa medan itu kan dia tidak nyemi ngendut atau ngembang gitu jadi antara mitos dan fakta tentang apa itu murid batu yang ekornya ngumpul sedikit kurang faktor itu menurut umplu mitos ya mitos jadi kalau anda memang ingin ingin berkejimpung atau memang benar-benar ingin bermain di murid batu ya ya seperti yang umplu saranakan itu pilihlah gacok yang minimal ya ekornya 16 cm karena sabetan sabetan dari naik turunnya ekor itu itu memang menjadi daya magic atau eksotisnya pertarungan murid batu dan disitu bisa eh membuat juri itu terkesima terkesima dan nyapet naik turun-naik turun terus sambil diimbangi dengan gaya-gaya sujud itu ya karena gaya sujud itu setau om bro memang bukan hanya dari seri F ya dari muda-muda-hutan itu memang sujud itu pernah om bro bikinkan di videotip ya videotip yang om bro punya itu dulu murid batunya itu memang seri muda-hutan bukan seri F ya dari muda-hutan itu memang menyebabkan karakter apa itu pembentukan tarung sujud tapi tarung sujud itu kalau tidak kita setting dengan maksimal dia juga tarungnya akan nengkelak-nengkelak ini tidak nyujut lagi tapi nengkelak-nengkelak kayak putra lumpeng itu nah sebagai inti dari videotip ini ya dari sobat yang pertanya bisa dan tidaknya atau faktor dan tidaknya murid batu yang ekornya apa itu nyerit nyerit dekat panjang itu mitos ya memperjauh mitos karena semua murid batu itu kalau kita menemui atau mampu menguasai karakternya memberikan settingan yang terbaik untuk murid batu itu nantinya juga akan tercipta suatu murid batu yang faktor garang tarung saat dikelombangkan nah hanya itu ya yang bisa Omro sampaikan pada video singkat ini semoga infonya bermanfaat salam